Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan jalan-jalan santui Di map Sundanese Menggunakan bus DMH Trans Elvano Nah jadi nanti ceritanya Saya akan jalan-jalan ke jalur puncak Lebih tepatnya mengunjungi Masjid Atta Awun Puncak Oke panasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya Sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah Langsung aja kita ke videonya Cekimprod Nah oke Seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini Saya akan jalan-jalan Ke jalur puncak Lebih tepatnya Saya mau mengunjungi Masjid Atta Awun Yang lokasinya itu ada disini ya Oke yuk langsung aja Kita cus ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke ini kita mulai beranjak Meninggalkan rumah makan miliknya PO Gapuraning Rahayu Yang namanya adalah Rumah Makan Gena Rasa Nah jadi Rumah Makan Gena Rasa ini Merupakan Rumah Makan miliknya PO Gapuraning Rahayu ya Salah satu PO terkenal Yang ada di jalur selatan Nah dari rumah makannya ini Kita langsung aja Belok kanan ya Kita ambil kanan Untuk menuju Lah 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 Ih Apa-apaan sih Tuh kan Saya gini nih Malesnya kalau Apa namanya Trafficnya udah dimunculin Pas di awal-awal video Kayak gitu lor Kadang tuh apa ya Traffic tuh gak mau ngasih jalan Ya kalau gak mau ngasih jalan Gak apa-apa Tapi kalau tadi Itu dia bukan gak mau ngasih jalan Tapi emang niat nabrak Orang tadi ada di lajur kanan Tiba-tiba masuk ke lajur kiri Ya kan Aduh astaghfirullahaladzim Baru mulai video loh padahal ya Oke lah Semoga aja tadi menjadi Crash dengan traffic Untuk yang terakhir kalinya Di video kali ini ya Jujur saya Paling males banget Kalau lagi bikin video Tiba-tiba Tabrakan dengan traffic lain Itu males banget Bawanya pengen ngulang aja ya Aduh astaghfirullahaladzim Oke intinya Dari rumah makan Genah rasa yang tadi Kita belok kanan ya Kita belok kanan Untuk mengarah ke Gerbang tol Cilenyi Nah jadi di video kali ini Saya akan Memperlihatkan Ruas jalan tol Pada Lenyi Yang ada di map Sundanese Jadi untuk map Sundanese ini Tidak hanya Didominasi oleh Jalur yang sempit Dan berlikaliku aja Tapi di map Sundanese ini Juga mempunyai Ruas jalan tol Yang namanya ini adalah Jalan tol pada Lenyi Dan nanti Saya akan memasuki Ruas jalan tol tersebut Via gerbang tol Cilenyi Yangature pick Jalan tol tersebut Oh ya ngomong-ngomong video kali ini merupakan video requestan dari beberapa orang di kolom komentar ya Jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk menggunakan bis DMH Trans alias 2 Mutiara Harum Trans Yang merupakan PO pariwisata asal Bandung ya lebih tepatnya dari Bandung Barat Dan berhubung saya punya modnya terus punya liverynya juga akhirnya saya buatkan videonya So buat kalian yang mau request boleh kalian komen aja di kolom komentar Dan untuk yang udah request terus udah saya ACC tapi belum saya buatkan videonya ya mohon tersabar ya lor Ditunggu aja pasti saya akan membuatkan video requestan dari kalian satu per satu Nah dari ruas jalan yang tadi yang kayak roller coaster ya kita dibuat nanjak dibuat nurun dan juga agak sedikit berlikaliku Sekarang kita memasuki jalan yang bisa dikatakan ini seperti jalur yang ada di pusat keramaian ya Karena tipe jalurnya ini lebar dan juga kontur jalannya ini rata alias datar Nggak naik nggak turun berbeda dengan ruas jalan yang tadi ya yang kita lewati setelah rumah makan genah rasa miliknya PO Gapuraning Rahayu Dan setahu saya di deket-deket sini ini ada apa ya kayak sebuah wilayah yang dikhususkan bukan dikhususkan diatur Agar trafiknya ini tuh melambat bukan melambatkan memberhentikan kendaraannya ya Karena untuk mempersilahkan para warganya menyebrang lor ya seperti itu Aduh aduh ini Mas Sandro ngomongnya belepotan banget ya sorry sorry Karena emang ini saya bikin videonya udah malem lor ya Kalau bikin videonya malem-malem kadang emang ngomongnya suka belepotan sorry ya hehehe Terima kasih telah menonton Oh ya ngomongin bis DMH Trans seperti yang tadi saya bilang ya DMH ini merupakan akronim dari dua mutiara harum jadi disingkatnya itu DMH Nah PO DMH Trans ini merupakan PO pariwisata yang berasal dari daerah Bandung Lebih tepatnya di Bandung Timur ya saya lupa nama daerah yang lebih terperincinya apa nanti Kalau saya dapat infonya saya tulis di subtitle seperti biasa ya Intinya sih ini merupakan PO pariwisata seperti PO pariwisata pada umumnya ya Menyediakan bis pariwisata dengan tipe bis besar bis medium untuk elfnya juga ada Dan untuk fasilitasnya ya standar bis pariwisata seatnya ada yang 22 ada yang 23 Dan juga di PO DMH Trans ini menyediakan fasilitas bantal selimut Keren banget pokoknya untuk bis DMH Trans ini ya Saya suka banget sih sama livery yang dipakai sama bis DMH Trans ini Warna dasar liverynya putih Tapi kalau untuk corak liverynya ini berwarna biru muda sama biru tua ya Nanti deh kalau udah sampai ke masjid atau awunnya saya kasih lihat ya Nah di pertigaan depan ini kita belok kiri ya lor Kita belok kiri untuk menuju ke gerbang tol Cilenyi Dan di sebelah kiri ini kan ada banyak bis yang terparkir ya Nah karena emang ini merupakan terminal bayangan Cilenyi lor ya Jadi emang banyak banget bis-bis Jawa Barat yang ngetemp atau menaik turunkan penumpang disini Deket banget lokasinya dengan gerbang tol Cilenyi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan mari saya perkenalkan kepada gerbang tol Cilenyi versi map Sundanese Jadi untuk gerbang tol Cilenyi versi map Sundanese seperti ini ya lor Yang unik tuh disini kita bayarnya otomatis nih Saya kasih lihat ya Jadi kalian gak perlu nge-rem Tinggal bablas jalan aja nanti otomatis Uang kalian akan berkurang karena kalian diharuskan bayar tol ya Resepsi yang kayak gitu jadi mempersingkat waktu ya Gak perlu repot-repot nge-rem Gak perlu repot-repot pencet Tombol enter buat bayar tol Tapi kesan realistisnya hilang ya Karena gak ada palang pintu tol yang terbuka setelah kita membayar tolnya Dan seperti inilah dia ruas tol pada lenyi yang ada di map Sundanese Untuk pemandangannya kanan kiri didominasi oleh pepohonan alias vegetasi Dan untuk di tengahnya itu didominasi oleh semak-semak juga ya Tapi kalau dibuat nanjak seperti ini ya Ketika melewati tanjakan ini gak ada semak-semaknya ya Jadi semak-semak yang ada di tengah itu hanya ada di jalan yang datar Tapi kalau di jalan yang nanjak dia gak ada loh Nah menurut kalian gimana nih? Apakah ruas tol pada lenyi yang ada di map Sundanese ini Sudah sesuai dengan hasilnya? Atau masih kurang? Sesuai boleh kalian berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Oke sedulur sorry banget ya tadi videonya terpaksa saya skip Karena tadi saya mengalami crash untuk yang kedua kalinya dengan traffic Jadi pada saat saya ingin overtake banyak kendaraan di ruas tol pada lenyi tadi Tiba-tiba ada traffic mobil pickup Yang pindah jalur dari kiri ke kanan secara tiba-tiba saya kaget Dan ya kalian tau sendiri kan Kalau pakai mode F4 ini itu remnya Senin-Kemis ya Di remnya hari Senin berhentinya baru di hari Kamis Jadi ya kecelakaan pun tidak terhindarkan Makanya saya skip Lagipun emang durasinya gak cukup sih Kalau tadi videonya gak saya skip Jadi sorry ya Videonya terpaksa saya skip Biar durasi videonya tidak terlalu panjang Dan sekarang kita mulai memasuki jalur yang berlikaliku Ciri khas dari jalur puncak ya Tuh jalurnya udah mulai berlikaliku Mantep banget ini Tuh keren banget ya pemandangannya Emang untuk map Sundanese ini pemandangannya paling bagus sih dibanding map-map lain Malah dulu waktu pertama kali saya nyoba map Sundanese Waktu itu di ETS 2 versi berapa ya saya lupa Pokoknya waktu masih pakai laptop yang lama Itu waktu pakai map ini saya gak ada henti-hentinya Bolak-balik ke foto studio untuk mengambil gambar atau mengambil screenshot ya Karena emang map ini tuh apa ya Screenshoot tebal banget lor Kalau gak screenshot di map ini tuh kayak kurang pas gitu Jadi dikit-dikit screenshot, dikit-dikit ambil gambar Aduh Emang ya map ini tuh keren banget pokoknya Good job lah untuk mas Fauzan sama mas Aldira ya Nah ini kenapa pada pelan-pelan trafficnya Apakah kita bisa overtake ke kanan? Ya ilah baru mau overtake Ini mobil merahnya ngebut dong dia Eh kosong tapi lor Tuh kosong oke kita overtake aja ya Nah ini kita overtake Langsung kita ambil lajur kanan mumpung kosong Aduh ini tikungan ada traffic gak nih? Gak ada ya aman ya? Aman ya? Oh aman lor Masuk dan terus-terus Ini ada truk apa nih? Truk semen padang Wih jauh banget Semen padang sampai ke puncak Nah sekarang di sebelah kanan saya Ini sudah didominasi oleh Kebun teh ya Jadi di sebelah kanannya kebun teh Di sebelah kirinya ini jurang Wah ini udah bener-bener Apa namanya Sesuai dengan jalur puncak yang ada di relive ya Emang suasananya seperti ini Sebelah kanannya itu kebun teh ya Sebelah kirinya itu jurang ya Tapi kadang-kadang juga Di sebelah kirinya ada kebun teh juga sih Tapi jarang Biasanya kebun tehnya itu ada di sebelah kanan Nah sekarang kita udah gak jauh lagi Dari masjid Atta Awun ya Udah kelihatan juga nih Tuh ya masjidnya Dan sekarang langsung aja Kita mengarah ke parkiran belakang ya Karena Kalau kita masuk Ke parkirannya via gerbang yang ini Itu sempit banget ya lor Gak muat ya Karena emang aslinya tuh Setahu saya Abis gak bisa parkir disini deh Setahu saya ya Tapi karena kita ada di game Gak apa-apa Kita coba parkir ke dalamnya aja Tapi lewat pintu Atau parkir di belakang ya Di belakang masjid Nah pintunya tuh ada disini lor Nah ini dia pintu masuknya ya Khusus untuk peace Kalau di game tapi ya Kalau di real life saya gak tau deh Ini pintu masuknya atau bukan Awas gasruk masandro Aman ya Aman dong Wih Tinggi juga ya ternyata ya Ini aneh ya Apa namanya Lahan parkirnya Bukan lahan parkirnya Apa pintu masuknya agak tinggi lor Jadi rawan gasruk ya Nah ini kita parkir disini aja ya Masjidnya tuh ada di sebelah sana tuh Nah oke sedulur Sekarang saya sudah sampai ke masjid yang saya maksud Yakni masjid Ata Awun Puncak Dan untuk unit bis yang saya pakai Seperti ini ya Bis DMH Trans Atau dua mutiara harum Nah ini livery yang tadi saya bilang bagus ya Jadi warnanya ini Perpaduan antara warna putih sama biru muda Dan yang bikin bagus itu Corak liverynya Bener-bener keren banget Lain daripada yang lain ya Dan untuk unit yang saya pakai ini memiliki julukan Helvano Nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini Saya ucapkan terima kasih banyak Karena telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax